Salam Sejahtera dan Salam Perpaduan Lebih 1.800 aduan yang diterima oleh Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin sejak 5 Januari lalu daripada pencarum yang menuntut agar kerajaan meluluskan tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0 Presidennya, Jan Hatul Ain Jafar berkata aduan diterima adalah dari seluruh negara di mana jumlah terbanyak adalah Selangor, Johor, Sabah dan diikuti dengan Sarawak Banyak aduan saya terima mereka hidup susah ada satu kisah menyayat hati di mana pengadu ada seorang istri dan 5 orang anaknya terpaksa tidur dalam kereta di stesen bus karena tidak mampu bayar sewa rumah Pengadu minta tolong saya agar gesa kerajaan untuk mengeluarkan wang KWSP karena tersepit dengan kehidupan yang susah banyak lagi kisah menyayat hati yang lain seperti pasangan suami istri terpaksa bercerai-berai karena dihimpit dengan masalah keuangan Jadi saya sebagai wakil pencarum mendesak agar kerajaan bertimbang rasa karena ini sememangnya duit mereka memang kerajaan kata simpanan tersebut adalah untuk hari tua mereka tetapi sekarang ini pun mereka tidak boleh bertahan dah katanya ketika dihubungi kosmo Tambahnya saranan caruman KWSP dijadikan cegaran kepada bank untuk membantu pencarum adalah tidak berasas karena ia akan membebankan lagi mereka dengan tambahan hutang dengan pihak bank Jelasnya dengan keadaan yang menghimpit golongan pencarum-pencarum ini mereka mengharapkan sejumlah wang tunai yang banyak dan bukannya semata-mata berharap kepada bantuan kerajaan yang tidak mampu menampung kehidupan Dalam pada itu, Janah Tul berkata lebih 320 ribu telah menandatangani petisen yang dibuat oleh pihaknya untuk menggesa agar kerajaan meluluskan pengeluaran wang KWSP Sehingga kini pihaknya masih menerima aduan dari hari ke hari dan cuba membantu untuk meringankan beban mereka mengikut kemampuan dirinya Antara aduan yang diterima adalah tekanan yang dihadapi oleh pencarum karena mereka menerima panggilan dari pihak bank dan terutamanya dari Along Pihak-pihak ini semuanya mendesak pencarum agar membayar pinjaman yang dibuat semasa hilang punca pendapatan ketika pandemik Terdahulu, Kota Pegawai Ezekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan pernah menyatakan kira-kira 6.1 juta pencarum berusia 55 tahun ke bawah mungkin hanya ada RM42 untuk dibelanjakan setiap bulan selama 20 tahun selepas bersarah gelap Terima kasih telah menonton!